Sat menyemir, pada saat kita mau menyemir, pastikan rambut yang akan kita sendiri itu sudah bersih atau sudah dikramas. Karena kalau masih mengandung sat-kisat, apa namanya? Minyak-minyak yang ada dalam rambut, mungkin mahu, mahu, biar nanti rambutnya tidak... Ada kain. Oh, kain ada kain, Pak Dih. Pastikan dulu, biar rambut itu tidak berminyak. Kalau berminyak, nanti semir, kita bisa bersih atau dalam rambut yang kita semir. Tanya-tanya sudah lama, saya tanya-tanya. Sudah itu lantas, makanya bersama saudara yang kita tanyakan kepada Bapak, Pak Kedialit. Pak Kedialit, sampai kita mekramas walaupun berangkat. Karena beliau, katanya, sudah mekramas, mungkin untuk sedikit basah saja, tapi tidak begitu basah. Hanya sedikit basah. Semprot sedikit-sedikit saja nanti. Tolong disemprot sedikit-sedikit saja yang tidak rata. Setelah merata agak basah-basah sedikit, kita persiapkan tangan kita memakai slot. Setelah kita memakai... Nyalakan lampunya, Pak. Kedua, ke depan, lampu, lampu. Nah, teman-teman semua, caranya, karena Bapaknya sudah ramas, Sampai cuci rambutnya, dipakai air dulu, dispray. Spray-spray begitu hanya basah-sampai saja. Sampai sedikit basah, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu basah. Suruh, Pak Kedialit. Biar merata. Biar merata. Jangan terlalu basah. Sukup. Sudah itu langkah selanjutnya, barulah kita bunting. Itu sampo. Kita sambil samponya, kita oleskan di seluruh. Kepalanya yang akan disampuin. Sambil dipijat-pijat. Setelah dipijat-pijat dan merata. Sudah langsung dikampak. Sudah. Menunggu, menunggu. Menunggu sepuluh menit. Sudah. Sudah. Sampo ini kalau, Sampo ini ada, Kena kulit-kulit yang di luar rambut itu tidak masalah. Tidak menempel. Tidak akan nempel. Begitu dia kena air akan hilang semir. Beda dengan semir yang biasa dipakai. Ini bukan uang-uang semir. ada sebarang korek namanya kalau tidak salah kamar dengan produk seperti tapi tapi tidak tidak se-senak yang sebagus ini dikit ya kan jadi pelanggan shalom shalom inilah setiap bulan pasti cari shalom injetan ibu-ibu yang terjadi apa apapun sempir yang dipakai ganti tidak cocok ganti tidak cocok ganti pasti yang apa namanya alergi begitu hampir pakai sampo sampai rumah ini bongkak merasa tebal tidak merasa tebal mungkin samponya tidak cocok sebulan lagi ganti sama semua sampo yang saya pakai di salon karena saya ditutup harus tampil berkepala hidam ya ya gatel pun alergi pun ya ditahan-tahan tapi saya akali begitu sampai habis jadeng dari salon sampai rumah tapi tidak lepas dari 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 tiga hari kalau biasanya seminggu dua minggu lagi ini cukup tiga hari tapi tetap bangun tetap kalau misuku ini karena tidak mengandung sakinya ini alami tidak saya sendiri yang bakal tidak ada yang tidak ada alergi hari ini kebukir yang yang terjadi hanya kebetulan kepala saya di darut itu saja yang agak tangah itu saja tapi alergi itu dia sementara satu bungkus pakai kalau rambut segini satu bungkus bisa dua kali semua dipakai kalau kalau tiang sendiri ambas kini satu bungkus bisa bisa dua kali kalau tiang setengah bungkus kalau itu kan lebih gede enggak ambas kisah enggak angk enggak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.